Logis apa tidak? Nah, jadi buku ini bagian pertama adalah Gestapo yang hari ini kita ingat terjadi 49 tahun yang lalu. Jadi pengalaman saya bukan saja tentang Gestapo mulai 1 Oktober, tapi saya sudah mengikuti perkembangan politik membaca mengenai rencana PKI, kegiatan PKI, sikap Bung Karno, reaksi tentara terhadap komunisme. Dan kemudian bagaimana PKI itu gampang dilumpuhkan, cepat. Kenapa diperlukan waktu lama sebelum akhirnya Bung Karno tersikir? Karena itu, Bung Karno itu adalah satu kekuatan politik. Karismanya besar, dan tingkat peradaban bangsa kita waktu itu, 49 tahun yang lalu, itu masih sangat rendah. Saya ikut operasi, sebagai wartawan operasi RPKD, masih menghadapi demo-demo pengikut Bung Karno yang pakai gambar Bung Karno, dan ada tulisan di bawahnya, pejah gesang derek Bung Karno. Pokoknya hidup mati ikut Bung Karno. Alhamdulillah, hari ini SBY dihujat-hujat, tidak ada orang pejah gesang derek SBY. Kenapa? Kita harus bersyukur, peradaban kita sudah meningkat. Begitulah. Jadi, itu saya ceritakan, saya ceritakan juga, konflik, berbagai konflik waktu itu. Bagaimana orang tidak tahu, bagaimana Jendral Yanni pernah memerintahkan penangkapan Nasutil. Tidak pernah banyak, saya ketemu orang tua, Brigadir Jendral, masih hidup, sekarang saya tanya lagi, dia sudah lupa, dia sudah. Orang itu adalah Om Paman dari Jendral Sutarto, namanya Abdul Qadir Besar. Dia cerita kepada saya, dan senjata yang disiapkan waktu itu, masih dia simpan sampai sekarang. Karena para pengikut Nasution bertekad kalau Yanni menangkap Nasution, mereka akan melawan. Tapi kemudian itu tidak terjadi, karena Jendral-Jendral Senior tidak mendukung gagasan Yanni itu. Dan ini, perisiwa ini penting, karena menurut informasi saya, sejak kegagalan menangkap Nasution itu, Soekarno kehilangan kepercayaan kepada Yanni. Karena rencana menangkap itu Januari tahun 65. Nanti, Oktober 65, 1 Oktober, kan Yanni kan dihabisi. Suharto, eh Soekarno, sejak itu mulai ragu terhadap loyalitasnya Yanni. Dan sejak itu pidato Bung Karno selalu mengatakan, ada anak-anak revolusi yang tidak loyal. Kemudian hari kita tahu, Yanni itu berapat dengan Soekarno, kononnya ada Alimur Topo juga, merencanakan menyabot konfrontasi. Itu tidak banyak diketahui orang. Di kemudian hari, dan itu tidak ada bahan tertulis. Itu karena saya datang satu persatu orang, saya bawa tape recorder sebagai numpu sekarang, tapenya itu, dan mereka bercerita pada saya. Saya belum puas, masih ada hal lain. Oleh Soekarno itu, saya berharap ada dua kemungkinan. Ini sudah tiga kali cetak. Jarang buku dalam setengah tahun tiga kali cetak. Ada dua kemungkinan. Soekarno, ada ide menerjemahkan ke bahasa Inggris. Tidak seluruhnya ada bagian yang tekanannya adalah bagaimana Soekarno berkuasa dan mengelola kekuasaan. Dengan kesaksian-kesaksian banyak. Salah satu yang paling banyak memberikan kesaksian kepada saya adalah General Sumitro. Dari dialah saya tahu pertama konflik Benny dengan Pak Arto. Dari dialah saya dengar bagaimana para General itu mengalami, pada mengalami nasib tragis. Semua memulai dengan loyal kepada Pak Arto. Termasuk Benny Merdani. Tapi kemudian satu persatu disingkirkan oleh Pak Arto. Dan setelah tersingkir baru menyadari bahwa mereka sebenarnya tidak lebih daripada alat yang dipakai Soekarno untuk berkuasa. So jadi buku ini juga sebenarnya menjadi bacaan bagus untuk mengetahui bagaimana Soekarno mengontrol Indonesia 33 tahun. Dengan kesaksian-kesaksian. Ada kesaksian Sudarmono, Pak Darmono. Ada kesaksian si siapa namanya? Sarwono, Kusumat Maja. Ada kesaksian dari Pak Mitro dan sebagainya. Jadi sahihnya. Hadis yang saya kumpulkan ini telah saya cek dan re-check lagi. Dan bukan tidak mungkin akan ada tambahan. Kalau diterbitkan lagi, saya sudah bilang kepada Mizan. Ada revised edition. Salah satu bahan baru yang saya dapat adalah dokumen dari Pusat Arsip Partai Komunis Tiongkok. Yang melaporkan percakapan DNID dengan Mao Zedong pada bulan Agustus tahun 1965. Waktu itu Mao sudah ber... Aidit pulang, dipanggil pulang karena Bung Karno sakit. Mao sudah bilang, tanya pada Aidit. Apa yang akan kau kerjakan kalau Soekarno meninggal? Jawaban Aidit, saya dapatkan dokumen itu. Sama dengan apa yang dia lakukan pada waktu Gestapo itu. Dan nanti Anda akan lihat, Anda akan terperiksa kalau saya mengatakan, menyimpulkan, Gestapo itu bukan desain PKI. Satu. Kedua, tidak ada rencana pembunuhan. Kenapa? Anda baca di buku ini. Jadi tidak betul PKI merencanakan pembunuhan. Sebagai partai loh, sebagai lembaga ya. Tidak ada rencana pembunuhan. Pembunuhan itu adalah kecelakaan. Nah, ini menurut saya yang baru di buku ini. Dan ini adalah hasil penelitian. Saya ceritakan juga, bagaimana tahun 1979 saya jadi mahasiswa graduate school di Amerika dan excited datang ke perpustakaan dan melihat buku-buku tentang Indonesia. Begitu banyak, begitu lengkap yang tidak pernah kita bayangkan di Indonesia. Saya membaca itu bertahun-tahun dan itu adalah modal saya untuk menulis bab tentang Gestapo yang lebih dari 100 alaman. Jadi menurut saya, selain beberapa hal yang agak pribadi, misalnya bagaimana saya kawin karena gagal dengan pacar pertama, ada hal itu saya ceritakan. Supaya lebih human gitu. Kita pribadi yang terlalu banyak. Karena sudah saya tekatkan ini bukan memoir. Meskipun sebenarnya saya pantas menulis memoir, saya pernah jadi duta besar. Tiga setengah tahun saya di duta besar di Ceko. Sebenarnya ada alasan untuk itu. Tapi saya merasa lebih penting saya sebagai saksi dan berbagi kesaksian saya kepada para pembaca. Itulah yang menyebabkan buku ini seperti adanya. Itu sekedar pengantar. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.